Video singkat mobil Aila merah ringsek di kawasan Purwokerto Banyumas pada Jumat 12 November 2021 ternyata bukan akibat kecelakaan biasa. Usut punya usut, mobil Aila ini ringsek setelah dipakai mengejar mobil Pajero yang ditupangi nasabah jasa pinjaman. Kasat reskrim Polres Kota Banyumas, Kompol Beri menyebut barisan dep kolektor yang menaiki mobil Aila hendak menyita sebuah mobil Pajero dari nasabah jasa pinjamannya. Saat upaya penagihan, cekcok terjadi. Siapa sangka sang nasabah pinjaman justru menyerang satu dep kolektor menggunakan sabetan parang. Sang nasabah disebut menyimpan barisan barang berbahaya di mobil Pajero tungkakannya, mulai parang, golok, mandau, bahkan senapan jenis airsoft gun. Melihat satu dep kolektor terluka, sang nasabah mengajak rekannya untuk kabur. Kejar-kejaran dep kolektor menggunakan mobil Aila serta nasabah pinjaman menggunakan Pajero lantas terjadi. Kejar-kejaran baru berhenti saat dihentikan polisi di Polsek Aji Barang. Kabur terakhir menyebut kedua belah pihak sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Empat dep kolektor dijerat pasal pengeroyokan dan perampasan dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Sementara sopir Pajero penunggak hutang dijerat pasal penyimpanan senjata api dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!